Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan Indonesia dapat belajar dari beberapa negara di Eropa yang mengalami lonjakan kasus di minggu ini. Meskipun tingkat vaksinasi sudah tinggi, protokol kesehatan seperti penggunaan masker harus tetap dipergetat, terutama dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru. Pada 23 November secara daring, Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyatakan Indonesia perlu belajar dari empat negara yang sedang mengalami lonjakan kasus tertinggi di minggu ini. Negara tersebut meliputi Jerman, Austria, Belanda, dan Belgia. Keempat negara tersebut pernah mengeluarkan kebijakan penggunaan masker yang tidak ketat. Wiku menyebut dengan lonjakan kasus di empat negara tersebut, Indonesia dapat memetik pelajaran bahwa pembukaan aktivitas masyarakat harus diringi dengan protokol kesehatan yang ketat, terutama dalam periode Natal dan Tahun Baru yang akan segera tiba. Meskipun cakupan vaksinasi telah digalakkan secara masif, namun kepatuhan penggunaan masker berpengaruh besar dalam menekan penularan. Wiku mengingatkan Indonesia perlu berhati-hati dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Persiapan yang kita harus lakukan adalah kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk terus memantau tren kasus baik secara nasional maupun wilayah masing-masing. Apabila menunjukkan kenaikan, perlu segera ditindaklanjuti agar tidak terus melonjak. Antar Bupati dan Wali Kota juga dapat untuk saling berkoordinasi, mengingatkan, dan bahu-membahu apabila terdapat wilayah yang mengalami kenaikan kasus di sekitarnya. Meskipun saat ini Indonesia sedang mengalami penurunan kasus, namun Wiku mengingatkan banyak negara lain yang saat ini mengalami lonjakan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya importasi kasus COVID-19. Meningkatkan cakupan vaksinasi dosis lengkap, menurut Wiku merupakan perlindungan maksimal, guna mencegah tingkat keparahan saat terinfeksi. Meningkatkan cakupan